Lockdown telah membuat seorang pria di Thailand yang kesepian menghadapi kecacatan pada anunya yang terjebak di dalam gembok selama dua minggu. Tapi kenapa gembok? Menurut laporan dari media lokal Channel 7 News, ia yang tidak diketahui identitasnya tersebut merasa bosan berada di rumah selama lockdown. Ia pun punya ide gila, memasukkan penisnya sendiri ke dalam gembok. Namun nahas, kunci gembok itu hilang dan ia pun mulai panik. Ia kemudian berusaha untuk melepaskan gembok tersebut, tapi tidak berhasil dan justru membuat penisnya bengkak. Duh, membayangkannya saja bikin milu. Ia itu juga tidak berani meminta bantuan ke orang lain karena merasa malu dengan apa yang ia lakukan. Namun setelah 14 hari, penisnya mulai mengalami infeksi yang cukup parah dan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan hingga akhirnya ia meminta tolong kepada ibunya. Ibunya yang malu dengan kejadian yang menimpa anaknya itu segera menelepon layanan darurat pada 16 Juli lalu. Petugas penyelamat datang ke rumah mereka. Tapi karena lukanya lebih parah daripada yang mereka bayangkan, pria itu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diketahui dari Light Bible, butuh waktu hampir satu jam bagi para dokter untuk melepaskan gembok tersebut dari penisnya. Dokter menyelipkan selembar logam di antara kulit dan gembok, menyemprotkan air sebagai pelumas, dan menggunakan pemotong listrik untuk memotong gembok itu. Dia tersebut kemudian diberikan antibiotik untuk membantu mengatasi infeksinya. Meski begitu, dokter mengatakan bahwa ia akan mengalami kecacatan pada penisnya. Sementara itu menurut sang ibu, anaknya adalah orang yang tertutup dan tidak punya pacar. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia melakukan ini karena bosan dan ia suka memasukkan barangnya melalui lubang kecil, kata sang ibu. Ibunya juga mengaku telah memarahi putranya karena telah mempermalukan dirinya seperti ini dan memintanya untuk tidak pernah melakukannya lagi. Petroleum Jelly Bisa Memperbesar Kejantanan Pria Seorang pria 45 tahun tanpa nama pergi ke rumah sakit setelah lima hari mengalami rasa gatal pada kemaluannya. Pria dari Kepulauan Pasifik Selatan itu menyadari adanya penumpukan cairan dan borok di batang penisnya yang kemudian membusuk dan berdarah. Pasien itu juga merasa lemas dan demam. Ia mengaku kepada dokter bahwa ia menyuntikan petroleum jelly ke dalam batang penis dua tahun sebelumnya untuk memperbesar ukurannya. Dalam jurnal medis Urology Case Reports, dokter Amer Amin, penulis laporan berkata bahwa batang penis pria itu sangat cacat, menjadi lunak, dan memiliki penumpukan cairan serius. Ada juga berca kecil dari daging busuk yang terlihat. Pasien itu didiagnosis menderita gangren fornier atau serangga pemakan daging yang mengancam nasib alat kelaminia. Operasi darurat pun segera dilakukan dengan ahli bedah, mengangkat daging mati, dan mengeringkan kantong berisi nanah di sepanjang batangnya. Pria malang itu kemudian dibawa ke perawatan intensif untuk kemulihan sebelum menjalani operasi lanjutan. Secara keseluruhan, ia harus menjalani tiga kali operasi untuk mengangkat semua jaringan yang terinfeksi dan membusuk. Kebanyakan termasuk skrotum, ujar dokter. Pada hari ke-10 di rumah sakit, demamnya sudah meredah dan darahnya stabil. Ia kemudian dipindahkan ke tim operasi plastik yang melakukan pencakokan kulit pada penis dan skrotumnya. Setelah genap sebulan, pasien itu diizinkan pulang dari rumah sakit. Dalam laporannya, dokter Amin menuliskan penyebab pasien tersebut mengalami fornier karena masuknya bahan asing dalam bentuk petroleum jelly di batang penis yang akhirnya terinfeksi. Menariknya, pasien melaporkan bahwa praktik menyuntikkan petroleum jelly kemis serpi lumrah dilakukan di Kepulauan Pasifik Selatan. Ini peringatan bagi Anda, para pria di luar sana yang jarang atau bahkan tidak pernah memperhatikan kebersihan barang pribadinya. Tolong rajin dibersihkan ya. Pasalnya, seorang pemuda 24 tahun bernama Zach mengeluhkan aroma bau dan ujungnya mengganggu pada alat vitalnya dalam sebuah acara TV E4 dari Inggris yaitu The Sex Clinic karena ia tidak pernah membersihkannya dengan baik. Bayangkan, sebau apa? Meski berita ini sudah terbilang usang, karena dipublikasikan pada 7 Februari 2019 di beberapa media internasional, tetap saja ini bisa menjadi informasi yang berguna bagi Anda supaya lebih memperhatikan kehigienisan alat vital Anda. Dr. Naomi Sutton, dokter yang memeriksa kondisi Zach, mendeskripsikan aroma itu berasal dari produksi smegma. Smegma sendiri terbentuk dari kulit mati, minyak, dan kelembapan. Itulah yang membuat kulit luar barangnya terlalu sensitif untuk ditarik kembali. Dr. Sutton kemudian bertanya seberapa sering pemuda tersebut mencucinya. Zach berkata, ia membersihkan bagian batang dan testis, tapi ia tidak membersihkan bagian bawahnya karena terlalu sensitif baginya untuk digosok dengan flannel dan sabun. Zach mengaku, ia hanya menggosok sekilas saat mandi. Dan ternyata, Zach tidak pernah menarik kulit luarnya dengan benar selama 24 tahun. Ia kira adik kecilnya mungkin masih bisa tumbuh dengan kulit luarnya yang tidak bisa mengimbangi. Mengejutkannya lagi, ia juga sebelumnya baru berhubungan dan terinfeksi gonorrhea dari beberapa wanita. Oh my God, betapa menjijikannya itu. Seperti yang dilansir dari Metro, penonton pun merasa jijik dan sedikit merasa kasihan kepada pria tersebut karena cukup berani untuk tampil di acara TV dan berbicara tentang masalah kesehatan alat vitalnya, yang ternyata penyebabnya karena ia tidak membersihkannya dengan baik. Yah, setelah Anda menonton video ini, kami harap Anda sudah membersihkan milik Anda dengan baik ya. Komplikasi dari coronavirus pada pasien ini cukup melahkan dan memalukan. Pria kecil milik seorang pasien COVID-19 di Perancis harus terus berdiri selama 4 jam karena komplikasi yang tidak biasa diakibatkan karena wabah COVID-19. Menurut laporan kasus di The American Journal of Emergency Medicine yang dipublikasikan pada 18 Juni, kondisi tersebut dikenal dengan priapismus. Pasien adalah seorang pria berusia 62 tahun, dirawat di ICU di Centre Hospitalier de Versailles di Le Cestai dekat Paris. Demi menidulkan kawan kecilnya, dokter sampai mengompresnya dengan kantong es. Tapi setelah beberapa jam, kawan kecil itu masih tegak berdiri. Dokter kemudian menggunakan sebuah jarum untuk mengeluarkan darah dari teman tersebut. Dan ditemukan, ternyata kondisi tersebut disebabkan karena darah beku. Sebenarnya, kasus darah beku umum ditemukan pada pasien coronavirus. Tapi, kasus priapismus ini pertama kali ditemukan pada pasien ini. Dalam laporan dokter tertulis, presentasi klinis dan laboratorium pasien kami sangat menunjukkan bahwa priapismus berhubungan dengan infeksi SARS-CoV-2. Dokter juga menambahkan perlunya penelitian lebih mengenai hubungan antara kasus aneh antara pembekuan darah dengan coronavirus. Meskipun argumen yang mendukung hubungan sebab-akibat antara COVID-19 dengan priapismus sangat kuat dalam kasus kami, laporan kasus selanjutnya akan memperkuat bukti, menurut laporan tersebut. Kehilangan salah satu anggota tubuh bisa membuat seseorang stres. Apalagi jika seorang pria kehilangan organ kepriaannya. Malcolm McDonald, pria 45 tahun ini kehilangan organ vitalnya karena infeksi darah. Namun, ia sudah dibuatkan organ vital baru pada lengannya. Malcolm telah menjadi pria pertama di dunia yang akan memiliki penis baru. Selain itu, Malcolm bahkan diberikan ekstra sepanjang 2 inci oleh para ahli bedah. Hadiah istimewa ini tidak bisa didapatkan dengan instan dan butuh waktu yang lama. Malcolm harus hidup bersama organ barunya itu di tangannya selama 4 tahun. Kini ia berharap pada penis baru yang didanai NHS senilai 50 ribu pound sterling itu untuk dipindahkan ke tempat yang seharusnya. Ya, Anda tahu itu di mana, yang pasti bukan di lengan. Pria yang berprofesi sebagai mekanik ini masih melihat sisi lucu dari cobaannya dengan mengatakan bahwa penis yang ia beri nama Jimmy ini seperti sesuatu dari komik sci-fi. Diketahui dari The Sun, Malcolm sebelumnya menderita infeksi perineum jangka panjang yang berkembang menjadi sepsis. Itulah yang mengubah jari-jari pada tangan dan kakinya serta organ vitalnya menghitam. Ia mengingat kembali masa lalu kelamnya di tahun 2014 ketika kemaluannya terjatuh dari tempatnya, sementara testisnya masih ada di sana. Malcolm bercerita bahwa ia sudah tahu bahwa ia akan kehilangannya cepat atau lambat. Jadi ia mengambilnya dan meletakkannya di tempat sampah. Pria ini kemudian menjadi seorang pertapa dan mulai sering mabuk-mabukan. Hingga suatu saat dokter memberitahunya tentang master penis yaitu Prof. David Raup. Prof. David Raup adalah seorang ahli dalam konstruksi volus di University College Hospital di London. Beliau terkenal karena menciptakan penis bionik bagi Andrew Wardle yang memang terlahir tanpanya. Prof. Raup menjelaskan kepada Malcolm bahwa proses itu membutuhkan waktu hingga 2 tahun. Malcolm juga mendapatkan dana bantuan dari NHS karena prosedur ini membutuhkan banyak biaya. Malcolm bercerita kepada The Sun. Tidak memiliki penis terasa buruk. Itu ketakutan terburuk kebanyakan pria. Bagi saya, saya tidak pernah khawatir dengan seks karena saya sudah punya 2 anak. Itu lebih kepada tentang kepercayaan diri saya dan hal-hal kecil seperti pergi ke toilet. Malcolm kemudian berdiskusi dengan para ahli bedah akan tampak seperti apa penis barunya nanti dan meminta ekstra lebih panjang 2 inci. Para ahli memilih bagian lengan untuk membentuk penis baru karena kualitas kulit dan sensasinya. Kulit dari lengan krimalcom pun diambil dan digulung untuk membentuk penis dengan pembuluh darah dan sarafnya sendiri. Ahli bedah kemudian menciptakan uretra dan memasang 2 tabung yang dipompa dengan pompa tangan memungkinkannya untuk bangun dalam petanda kutip secara mekanis. Poros itu kemudian akan terlepas dari lengannya dan dapat terbentuk secara alami sebagai kulit dan jaringan. Setelah 2 tahun, seperti kata dokter, penis baru itu siap dipasang di tahun 2018. Namun saat itu ia sedang tidak sehat dan proses pemasangan pun ditunda. Malcolm juga melewatkan serangkaian janji karena transportasi dan penjatualan campuran dan kekurangan staf di bulan Desember menyebabkan penundaan 11 jam lagi. Sebenarnya operasi pemasangan sudah direncanakan pada bulan April 2020 tetapi terpaksa ditunda lagi karena pandemi COVID-19. Kini Malcolm hanya bisa berharap supaya penis barunya bisa segera terpasang pada tempatnya di akhir tahun 2020. Semoga ya!